Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian Salam pencinta tanaman Salam berkebun Baik sahabatani semua Nah dalam informasi video kali ini Saya akan memberikan sedikit ulasan Apa sih fungsi mulsa Atau kenapa sih kita harus menggunakan mulsa Dalam proses budidaya tanaman Nah sebelum kita lanjut Disini saya akan uraikan dulu Pengertian mulsa Jadi kita ketahui bahwa Mulsa sendiri adalah bahan penutup tanah Nah mulsa sendiri itu Ada dua yaitu Jenis mulsa yang berbahan organik Dan bahan yang non organik Nah biasanya mulsa-mulsa yang berbahan organik Itu mudah kita dapatkan dengan menggunakan Sisa-sisa limpa jerami Sisa-sisa rumputan Ataupun dari bahan-bahan alam Yang bisa kita jadikan sebagai penutup tanah Nah yang kedua Yang pada umumnya Banyak kita lihat para petani kita Menggunakan mulsa Seperti yang saya gunakan di belakang saya ini Untuk proses penanaman tanaman cabai Dan disamping saya ini tanaman tomat Yaitu mulsa plastik Nah mulsa plastik tersendiri disini Ada beberapa jenis juga ya Yang biasanya dijual di pasaran Tapi pada umumnya Mulsa yang digunakan itu adalah Mulsa plastik berak hitam Dari kedua jenis mulsa organik Dan non organik ini Masing-masing punya keunggulan Jadi kalau kita menggunakan mulsa organik Dari sisa-sisa limpa jerami Atau sisa-sisa hasil panin Itu fungsinya dia bagus Untuk menyuburkan tanah Karena sifatnya yang mudah hancur Nah sementara yang sifatnya non organik Seperti bahan plastik berak hitam ini Itu juga sangat efisien kita gunakan Dalam proses budidaya tanaman Karena bisa digunakan sampai beberapa kali Nah banyak keuntungan-keuntungan Yang bisa kita dapatkan Dari hasil penggunaan mulsa Dalam proses budidaya tanaman ini Yang pastinya yang pertama Sahabat tani hemat dalam biaya operasional Khususnya dalam menanam Apalagi dalam skala luas Karena peranan mulsa ini Sangat berperan sekali dalam Proses kesuburan tanah Yaitu dapat menjaga Kelembaban tanah Kemudian menyuburkan tanah Dan tanah juga pastinya Tidak mudah terjadi Erosi akibat Air siraman Ataupun tercuci oleh air hujan Nah seperti juga dengan penggunaan Plastik perak hitam ini juga Kita efisien dalam penggunaan Bahan pupuk Terutama nutrisi yang kita berikan ke tanaman Karena nutrisi yang kita berikan itu Tidak mudah tercuci oleh air hujan Ataupun menguap ke udara Nah baik nanti disini saya akan Memberikan perbandingan kepada sahabat tani Proses penanaman dengan menggunakan mulsa Dan tanpa menggunakan mulsa Nah untuk lebih jelasnya Ikuti terus video kami Nah baik sahabat tani semua Nah di depan kita ini Ada proses budidaya tanaman cabai Yang saya lakukan Dan tanaman tomat yang ada di sampingnya Ya walaupun ini kondisi cuaca ekstrim Dengan menggunakan bahan mulsa yang Seperti kita lihat disini Yaitu plastik Jenis plastik mulsa perak hitam Nah dari jenis warna plastik perak hitam ini Yang biasanya pada bagian bawah ini Berwarna hitam seperti ini Dan pada atasnya itu berwarna putih Warna perak Ini sangat berperan sekali Dan punya fungsi yang sangat baik Dalam proses Persembuhan tanaman Nah di antara fungsi warna hitam Pada plastik yang berwarna hitam ini Fungsinya adalah Selalu menjaga kelembaban tanah Sehingga Sehingga proses penguapan Air ke udara itu lebih lambat Dan pastinya juga dapat Menaikan pertumbuhan gulma Karena gulma ini merupakan Salah satu juga yang mengganggu Dalam proses perkembangan Dan pertumbuhan tanaman kita Karena peranan gulma Di sekitar tanaman itu Akan mengambil nutrisi dari tanaman Yang kita berikan Pada nutrisi tanaman Yang kita berikan Sehingga mengganggu Pertumbuhan tanaman kita Nah yang kedua Pada lapisan atas ini Yang berwarna perak Perlu teman-teman ketahui Bahwa dengan adanya Warna perak seperti ini Pada saat Warna perak ini Tersinari oleh matahari Itu akan memantulkan Cahaya ke bawah daun Seperti ini Sehingga Nantinya akan mengurangi Serangan Hama ya Terutama Hama trips Kemudian Tungo yang tinggal Di bawah daun Nah ini kita lihat Hasilnya sahabat tani Dengan penggunaan Mursa seperti ini Peranan Hama juga Sangat Kita tekan Dalam proses Perkembangannya Dan Menyerang tanaman kita Nah yang keselanjutnya Keuntungan juga Kita menggunakan Mursa plastik Perah hitam ini Pastinya Masa panen itu Lebih cepat Antara 7 Sampai 14 Hari Kemudian Hasil panennya Akan Hasil panen kita Akan meningkat Karena Biaya-biaya Dalam proses Operasional kita Dalam Budidaya ini Sangat efektif Karena hanya Memang dalam Proses penanaman saja Di awal itu Kita membutuhkan Biaya untuk Membeli bahan Mursa seperti ini Tapi dalam proses Perawatan-perawatan lanjutan Di sini Anda sudah hemat Dari proses Pembersihan Gulma Kemudian Penggunaan Pesisida Dan Jenis-jenis Operasional lain Dalam budidaya tanaman Selain itu juga Dengan Penanggunaan Mursa seperti ini Pada saat Anda Pada saat Kita melakukan Proses Budidaya tanaman Apalagi Di musim kemarau Ini sangat Mengetifkan Penggunaan Air Karena Air yang Kita siramkan Itu akan Tidak mudah Menguap ke udara Dan Pastinya juga Sahabatan Semua Dengan Penggunaan Mursa ini Pastinya Kelembaban tanah Akan terus terjaga Sehingga Meningkatkan Kesuburan tanah Tidak mudah Tidak mudah Menarik Datangnya Mikro Organisme Yang Mampu Menyumburkan Tanaman Nah Inilah Contoh Hasil Penanaman Tomat Yang Kita Menggunakan Mursa Kita Lihat Buah-buahnya Begitu Lebat Karena Tanaman Dapat Tumbuh Dengan Sehat Kelembaban Tanah Terjaga Begitu Pun Tanaman Tanaman Sayuran Kita Yang Lain Seperti Tanaman Terung Ini Kita Lihat Disini Yang Saya Menggunakan Mursa Dan Ada Di sebelah Sana Yang Saya Tidak Menggunakan Mursa Kita Lihat Pertumbuhannya Sangat Agak Sedikit Lambat Kemudian Gulma Gulma Cepat Sekali Tumbuh Dan Ini Akan Memakan Waktu Kita Untuk Membersihkan Gulma Gulma Seperti Ini Dan Tanah Ini Apabila Di musim Hujan Itu Sangat Cepat Sekali Memadat Hingga Proses Pertumbuhan Akar Itu Akan Sedikit Terhambat Nah Disini Nanti Bisa Kita Memberikan Mursa Organik Menggunakan Sisa Sisa Jerami Atau Alang Alang Atau Rumput Rumputan Apapun Yang Bisa Dilakukan Untuk Menutup Tanah Ini Supaya Nanti Juga Tanah Kita Ini Tidak Tercuci Oleh Air Hujan Sehingga Tanah Itu Mudah Terbawa Oleh Erosi Ini Bisa Teman Teman Lihat Juga Tanaman Tomat Saya Yang Saya Tidak Menggunakan Mursa Kita Lihat Baru Beberapa Hari Saja Saya Lakukan Proses Pembersihan Gulma Ini Kita Lihat Gulmanya Begitu Subur Kembali Subur Dan Ini Memakan Waktu Kita Lagi Untuk Membersihkan Dan Menggemburkan Tanah Sehingga Tidak Mengganggu Dalam Proses Pertumbuhan Tanaman Tomat Kita Seperti Ini Nah Mungkin Ini Sahabat Tani Sedikit Ulasan Yang Bisa Kami Berikan Apa Si Manfaat Penggunaan Mursa Dalam Proses Kita Melakukan Penanaman Di Lahan Yang Pastinya Keuntungan Keuntungan Itu Lebih Banyak Dibandingkan Kerugian Penanaman Tanpa Menggunakan Mursa Ini Bisa Menambah Biaya Kita Dalam Proses Budidaya Termasuk Biaya Tenaga Kerja Kita Untuk Melakukan Proses Pembersihan Kemudian Tanah Kita Akan Mudah Padat Unsur Haram Mudah Tercuci Oleh Air Hujan Ataupun Air Siraman Baik Sahabat Tani Semua Nah Demikianlah Sedikit Ulasan Singkat Apa Manfaat Penggunaan Mursa Seperti Proses Penanaman Sekarang Ada Saya Lakukan Di Belakang Saya Ini Nah Kalau Ada Yang Ingin Menambahkan Silahkan Berkomentar Di Bawah Video Dan Kalau Ada Yang Belum Jelas Dari Informasi Kami Sampaikan Silahkan Berkomentar Di Bawah Video Atau Hubungi Layanan Kami Dimikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pencinta Tanaman Salam Berkebun